Yang harus kita tengkankan di FDG ini bahwa kita harus mempublikasikan bahwa dogi itu sahabat Dan dogi sahabat itu termasuk tadi itu bahwa tidak boleh dimakan gitu Friends Dog Jayapura teman-teman, Friends Dog Jayapura sedang menggalangkan atau mengkampanyekan Atau menggiring opini, menggiring opini bahwa anjing bukan makanan Makanya kita take line kita dogi sahabat sejati Jadi kita ngomong lampanya jangan makan dulu, gak sekeras itu Tapi kakak Grace kalau sahabat mau gigit gak sih? Ya betul, 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 saya setuju 3, 2, 1, on air Halo hai, jumpa lagi bersama saya Grace, ya lagi saya Lova Dalam acara podcast Noken, kotra nonton, kotra keren Dan di hari ini kita punya topik yang sangat luar biasa, bintang tamunya juga luar biasa Tidak sendiri tapi ada seekor Kita bersama-sama dengan teman-teman dari komunitas anjing Friends Dog Jayapura Ya ini adalah teman-teman komunitas anjing atau komunitas pecinta anjing yang kita sebut namanya Friends Dog Jayapura atau FDJ Dan topik kita pada hari ini adalah tentang cerita unik pecinta anjing Selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Daro Selamat pagi, selamat sore, selamat siang juga Oke, ini tidak sendiri ya guys, dia nih bawa, Pak Daro nih bawa anjing peliharaannya, ini jenis apa ya Pak? Ini biasa disebut mini tackle, tapi orang juga ada bilang dia anjing sosis Ya mana-mana saja lah yang paling enak dilihat gitu Oke, kita mau cerita-cerita tentang atau ngobrol-ngobrol tentang cerita unik para pecinta anjing Ini untuk komunitas Friends Dog Jayapura ini sudah berdiri berapa lama? Friends Dog sendiri itu kira-kira satu tahun lah, gak begitu lama Tapi kalau orang-orangnya sudah lama sekali, mungkin ada lima tahun sebelumnya kita udah saling kenal Sudah punya anjing, lalu bertemu-bertemu dan begitulah Sampai pada akhirnya kita berpikir, eh kenapa kita tidak bikin sebuah organisasi Sehingga kita punya sesuatu untuk kita bisa bawa-bawa, kira-kira kayak begitu Jadi kalau usianya sendiri baru satu tahun? Baru satu tahun, tapi kalau dalam komunitas anjing, ras di Jayapura udah lama Jauh sebelum ada saya di Papua udah lima tahun, masih sudah ada Oh oke, aktivitasnya nih teman-teman Friends Dog Jayapura apa saja? Nah, bicara tentang aktivitas tentu gak jauh-jauh dari hobi tuh Ya hobi, jadi ketemu saling mengasih tau saya punya anjing baru gitu Dengan karakternya bagaimana Jadi itu pertama-pertamanya ketika kita bertemu Jadi kita saling mengenal Ini saya punya Golden, ini saya punya Datsan, ada Pom dan seterusnya Nah, dalam perkembangannya kita memahami bahwa banyak ya orang yang suka dengan anjing ras Sementara kita di Jayapura ini kan tidak boleh membawa anjing ke luar daerah Karena itu sudah diatur oleh pemerintah daerah, gak boleh Nah, dari situ lalu kita ngumpul-ngumpul lalu berpikir kenapa kita tidak memberit ya Anjing-anjing ras itu disini ya, mumpul yang sudah ada gitu loh Nah, dengan pemikiran semacam itulah Semakin banyak kita mengenal dan semakin menyatu gitu Karena ada keinginan untuk memberit gitu Nah, kira-kira seperti itu Kakak Grace Oke, kalau anggotanya FDJ sendiri ada berapa? Aduh, kalau yang ada di grup kita mungkin ada sekitar tiga ratusan lah Wow, tiga ratus ya? Banyak-banyak, tapi itu kan tidak begitu intens untuk bertemu ya Paling 20-50 orang kalau kita ada event tertentu Tapi kalau pemerhati, kita anggaplah pemerhati kalau yang ada di grup itu kan mereka cuma lihat di WhatsApp grup Misalnya ada sekitar tiga ratusan lebih Oke, di FDJ sendiri itu ada berapa jenis anjing yang sudah teman-teman pelihara? Banyak Kakak Grace, mulai dari anjing ras besar seperti Alaskan Malamut, ada kita disini Oh oke, alaskan Malamut ya Oh, alaskan Malamut itu ada Yang anjing sultan itu ya Oh iya, ada kita ada disini Dan itu pun baru yang terlihat ya kan banyak juga yang sultan-sultan yang sembunyikan anjingnya yang kita nggak tahu gitu loh Pasti ada sebetulnya ya Jadi itu kira-kira Kakak Grace Kalus mencari Soal apa namanya itu jenis banyak, banyak sekali ya Saya kasih contoh lah, pokoknya Minida Chan ini Ini hanya walaupun dia jarang-jarang kelihatan tapi ada Ada ya Ada pom yang kecil-kecil Ada pudel kita punya Ya, Shitsu, ada Ya, dan kalau anjing besar mulai dari herder, pitbull, apa-apa lagi Orang kita, orang Papua disini sangat senang pitbull Sangat senang pitbull Herder dan sebagainya Tapi kalau memelihara anjing, khususnya ini yang Pak Daro punya, ini susah nggak sih jenis ini? Tadi apa, Dacan ya? Dacan Anjing relatif sama ya Kalau kita berpihara anjing sebetulnya kan Yang pertama-tama yang kita pikirkan itu adalah tempatnya Kalau anjing kecil ya nggak spesinya nggak begitu besar Kantannya juga nggak begitu besar Jadi kesulitannya ya tidak begitu repot Kecuali kalau anjing besar Jadi memelihara anjing kecil dengan anjing besar ya sangat berbeda Jadi buat para peminat pemelihara anjing-anjing Karena sih ini Jadi pertama-tama adalah ketika mau menentukan Mau melihara anjing Tempatnya ada nggak sih? Harus tentukan dulu tempatnya ada apa nggak sih? Iya, jangan-jangan Kadang-kadang kan kita namanya suka ya Kita kan nggak bisa Apa namanya nih? Wah, beli saja Ini duit banyak nih Tapi pas dibawa di rumah nggak ada tempatnya Karena anjing itu bukan hanya kandangnya saja ya Tapi ada spes untuk mobile, untuk movement Kalau ini sendiri, Dachon sendiri ini Dia dikandangin atau dilepas begitu aja? Anjing seharusnya dikandangin sekalipun di rumah Tapi kalau spesinya tersedia Tidak ada salahnya kita bikin room sendiri Room sendiri buat dogi Nah saya punya memang room itu ada beberapa malah Jadi bukan hanya satu tempat ada beberapa Jadi room itu ada 3-5 ekor di dalam Jadi mereka tidak terkandangi Karena ada roomnya tau Oh oke Seperti-seperti itu Tapi bener nggak sih? Banyak orang bilang katanya Kalau misalnya kita piara anjing Kemudian taruh di dalam rumah Dan dirantai itu bikin anjing tambah galak Tambah jahat Itu betul atau tidak? Secara Betul begitu Tapi sebetulnya ada sesuatu hal yang kurang disadari Dari oleh pemilik anjing Begini maksudnya Anjing itu galak atau tidak Sangat tergantung pada tuanya Bagaimana dia men-develop anjingnya Kalau anjing dirantai Artinya dia kan lebih menutup ruang Gaul anjing itu Cenderung agresif pasti Jadi bukan soal dirantai Apakah dia dikandang Yang jelas setiap anjing yang di isolasi Pasti galak Karena dia nggak Ngenal lingkungan luarnya Betul Jadi bukan hanya soal diikat saja kakak Gris Bukan soal diikat Bukan juga soal apa Tapi karena dia di isolasi Begitu Nah jadi baiknya yang punya kandang Atau punya tempat terbatas Atau diikat dia tuh Ya rutin lah Dia ajak dia kenal Kenal dengan anjing sebelah Dibawa jalan Dengan lingkungannya dan sebagainya Sehingga Ya dia lebih tahu Kadang-kadang kalau anjing-anjing yang seperti itu Jangankan orang Gris Daun saja goyang-goyang Saking nggak pernah tahu daun goyang Dia gong-gong loh He's barking ya Saking norangnya gitu ya Jadi itu juga sebuah pengetahuan Buat kita semua bahwa Anjing bukan soal galak Nggak galak itu karena karakter Atau caranya kita Tapi bagaimana kita Mendevelop dia punya gaul Oke Itu soal lingkungan Nah soal makanan Kalau si dacan Jenis dacan ini Makannya bagaimana? Nah ini juga sebuah Apa ya Semacam anomali di kita Kan kita berpikir Kalau anjing orang harus mahal gitu makannya Iya betul Nggak juga harus begitu Yang dimana-mana gitu Kalau soal makanan itu Yang penting nutrisinya Nutrisi Jadi kita mengenal betul Nutrisi buat Dogi ini apa sih? Nah Yang paling simple ya itu dog food Karena memang dia pabrikan Sudah disiapkan begitu Tapi tidak selamanya juga itu Harus kita pakai dog food Pakai racikan kita sendiri Bisa juga saya nih Racik sendiri loh Misalnya? Misalnya Racikan apa? Nah Kita lihat Banyak apa yang dibutuhkan Oleh anjing misalnya protein Kemudian serat Kemudian karbo misalnya Dan dari karbo itu Kita bisa kombinasikan nasi Atau Apa ya Ubi Oh boleh Boleh makan nasi ya? Boleh dicampur Dicampur Tapi tidak banyak gitu Porsinya tidak banyak Oke Dagingnya lebih dominan Dan sayurnya gitu Jadi karbo itu sedikit saja Tidak ada masalah sebetulnya Untuk sayurnya Pemilihan sayur Katanya kan nggak semua sayur Boleh dimakan sama anjing Nah kalau saya sih biasanya pakai wortel ya Oh Wortel yang dicincang-cincang begitu Dan kalau wortel mentah Oh suka sekali Datsan itu Oh gitu Mentah itu anjing apa kelinci itu ya? Makan wortel mentah Tapi Datsan memang lucu sekali Apa saja kadang-kadang yang kita makan dia Makan pepaya juga dia Gitu-gitu Kalau karakternya? Nah kalau Datsan ini karakternya ini Dia anjing paling Kalau kita lihat di tiktok dan segala macam itu kan Dia sangat friendly ya Friendly banget Anjing rumahan lah ya Dia sangat menunjukkan sayangnya ke kita Dia dekatin kita Dia cium-cium Itu yang paling apa ya Kalau mungkin anjing lain tidak selamanya mencium Tapi kalau ini dia selalu mencium dekat Cium Cium gitu Tapi yang gak enaknya Dia sangat Apa Ada mainannya kadang-kadang Ya diajak main Dirobek-robek gitu Jadi dia sangat Aktif Untuk toysnya Ya ya Kalau kita beli Apa namanya itu Mainan boneka-boneka Apalagi seminggu hancur Berarti budgetnya berapa nih ya? Tapi dia senang Dia senang Setiap ada mainan sama dia Dia senang Sekali dia gak tinggal-tinggal Itu dia gigi-gigi Kemana-mana dia bawa Tapi ya itu tadi Sambil dia Dia gak tau kan dia main-mainnya Kalau untuk padaro sendiri Budget untuk Pelihara anjing ini berapa? Eh ada berapa ekor ya Bapak punya? Kebetulan kalau di rumah itu Ada sekitar 20-an lah Wow 20 ekor guys Ini anjing apa ayam ya? Ada 20 ekor Berapa budget sebulannya? Aduh itu relatif lah Saya kadang-kadang Tidak begitu hitung itu Tapi sekitar Di atas 5 jutaan lah ya 5 jutaan untuk anjing aja Itu di luar ya Itu hanya rutin ya Belum pelumpuhnya dia tiba-tiba Divaksin Dia tiba-tiba sakit Misalnya ke dokter Atau tiba-tiba ada kecelakaan Kadang-kadang Kayak kemarin anjing saya Jatuh lalu Engsel Apa namanya ini Kakinya ini terlepas Itu cukup biaya Sama aja dengan Kita operasi manusia Iya Jadi Ya begitulah Oke Kita balik lagi ke Komunitas Friendstock Jayapura Ini kalau tadi Saya boleh kutip Dan saya simpulkan sedikit Kebanyakan ini Jadi teman-teman Yang anggotanya Di dalam itu Friendstock itu Punya anjing ras Adakah Yang misalnya ada Teman-teman TVRI Sobat muda Noken yang ingin bergabung Tapi punya anjingnya Hanya anjing kampung Gitu Nah ini juga Sebetulnya kita tidak Kita tidak membatasi Itu anjing kampung Atau anjing apapun Mix juga Enggak ada Kita welcome Dengan itu semua Ya Ini juga Menjadi semua Sebuah Apa kita ya Pemikiran kita Bagaimana teman-teman Anjing kampung Itu yang punya Bisa gabung Dengan kita Tapi kebanyakan Mereka tidak begitu Confidence Itu masalahnya Kakak Gris Kita tidak Batasi itu Jadi mau mix Mau kampung Mau ras oke Oh boleh ya Enggak ada Enggak ada kita Ngomong Ini hanya unjung anjing Tapi kan pastinya Kalau teman-teman Yang punya anjing kampung Dia akan lebih minder Nah itu dia Masalahnya Kadang-kadang Itu yang saya Karena termasuk saya juga Saya juga pelihara anjing kampung Ketika ketemu Dengan teman-teman Anggota Friends Dog Atau teman-teman lainnya Yang punya anjing ras Kita yang kampung Kayak ngerasa Tersingkirkan Nah itu juga Sebuah masalah Nah itulah yang saya bilang tadi Belum selesai Bagaimana caranya Kita bisa Mengkampeni Itu bahwa kita ini Welcome kemana Gak peduli kita Anjing sama aja kok Oke Mau anjing kampung Mau anjing ras Sama saja Bedanya Anjing ras ini kan Nilai ekonomisnya Lebih tinggi Oke Itu saja Karena dia kan Jadi mana-mana Pasar kan begitu Ketika terbatas jumlahnya Ya Pasti Harganya lebih mahal Iya Jadi kalau anjing kampung Karena kebanyakan Ya mungkin dijual Mahal-mahal Sampai 50 juta Misalnya Betul Kecuali kalau di daerah Ada juga disitu Di daerah Sumatera Misalnya mereka Suka anjing berburu Gitu Anjing kampung mahal 50 juta Sampai 100 jutaan Orang uli Jadi Tergantung itu Jadi harga itu Yang menentukan Sebetulnya pasarnya Ya Pasarnya Nah itu saja sih Masalahnya Kakak Giris Jadi Oke Saya mau Sedikit kulik Dengan teman-teman Friends Talk Jayapura Kita tahu Beberapa bulan yang lalu Media digegerkan Dengan penemuan Anjing ya Yang Berhasil digagalkan Ada seorang Pencinta anjing juga Di sana Di Jawa Jawa itu ya Betul Iya kan Viral sekali Viral sekali itu Dimana Satu truk itu Isinya anjing semua Itu anjingnya Ternyata Buat bukan Untuk dipelihara Ya Tapi dijual Konsumsi Untuk dikonsumsi Gimana pandangan Teman-teman Friends Talk Jayapura Aduh kita Sangat membenci itu Sangat membenci itu Dan inilah upaya Yang sedang kita Rancang Kita bangun Makanya Tadi Kakak Gris Kita bilang Kita perlu Sebuah Badan hukum ya Karena kalau Peseorangan kan Kita gak bisa Untuk Menaikan Isu-isu Seperti itu Tapi kalau kita punya Organisasi yang Terstruktur Begitu Kita bisa bicara Atas nama organisasi Jadi bukan Atas nama Personal Kita gak setuju lah Kakak Gris Dan itu Salah satu Campaign kita Bahwa Anjing itu Bukan untuk Makanan Masih banyak Kok yang bisa dimakan Tapi kalau Untuk di Papua Sendiri Kayaknya Anjing itu Apa ya Jangan kan ini ya Kita pergi ke rumah Makan aja Ada B2 Pasti ada RW Teng bilang-bilangnya RW Nah itu bagaimana Nah Ayo loh Ayo teman-teman Ayo semua Ayo semua Kita Mungkin kita hanya Satu dua orang disini Tapi yang banyak kan Yang dengar disana Mari kita Camping Untuk Menolak itu Karena makanan Doggy Bukan untuk dimakan Dia sahabat kok Ya makanya kita Bilang Friends dog ya Dia sahabat Teman Kok dimakan Bagaimana Itu kalau untuk Pandangan beberapa Sebagian orang ya Tapi masih banyak Teman-teman yang Berpikir bahwa Barang enak Tapi jangan salah Kak Giresan Ada beberapa teman kita Dulu yang sebelum FDJ Gabung Mereka tuh Konsum Apa juga RW ya Tapi setelah gabung Gak mau lagi loh Oh gitu ya Jadi fanatic malah Ikutan Dia yang lebih marah dari kita Dia lebih galak dari kita Apakah Sudah coba Hal ini Maksudnya Tentang Kampanye Anjing Bukan Makanan Anjing adalah Sahabat Anjing bukan Hewan ternak Tapi dia adalah Hewan peliharaan Apakah hal ini Sudah pernah Didorong Ke pemerintah Mengingat kan Kayak gini-gini nih Harus ada kebijakan Dari pemerintah Nah Belum Belum sampai ke situ Belum sampai ke situ Karena Jujur saja Kita juga Harus Menyikapi Dampak sosial ya Kalau Kita lihat Disini kan Tidak ada larangan Untuk Mengkonsum Konsumsi Apa Dogi Dan Itu hal yang biasa Nah Mengubah sebuah Budaya Tertentu Itu tidak Sesederhana Yang kita Maksud Harus ada Punya tahapan Tahapan Yang Lebih sistematis Nah Inilah upaya Itu yang kita Lakukan Kakak Grace Kita bikin Asosiasi Walaupun baru Satu tahun Dan baru Satu tahun Ini sebetulnya Efektif Kita menyatukan Sebuah Presepsi Lalu Kita akan Menyusun langkah-langkah Kedepan Secara konkret Kan ada pengurus Jadi nanti Jadi mereka Harus Lebih tahu Memformulasikan Karena ada Tiga poin Sebetulnya Yang harus Kita Tengkankan Di FDG Ini bahwa Kita harus Mempublikasikan Bahwa dogi itu sahabat Dan dogi sahabat itu Termasuk tadi itu Bahwa tidak boleh Dimakan gitu Bagaimana Dan yang kedua adalah Bagaimana Kita membudidayakan Dogi-dogi ini Menjadi lebih baik Di Papua Karena ada larangan tadi Gak boleh masuk dogi Di Papua Jadi bagaimana Para breeder ini Lebih bagus lagi Untuk Berkualitas lagi Dalam Dalam Mendevelop Memperkembang Kembiakan Dogi-dogi Dan yang ketiga Bagaimana kita Menjalin Hubungannya Dengan para Members Jadi kita Hanya-hanya Semakin kita bersatu Kan kita Situ Kira-kira Jadi Sudah ada Di dalam Visi Misinya Sebetulnya FDG sendiri Jadi Kurang lebih Friends Doh Jayapura Teman-teman Friends Doh Jayapura Sedang menggalangkan Atau mengkampanyekan Atau menggiring Opini Menggiring Opini Bahwa anjing Bukan Makanan Makanya kita Take line kita Dogi sahabat sejati Jadi kita Jadi kita Nggak ngomong Lampanya Jangan makan dulu Nggak sekeras itu Tapi Kakak Grace Kalau sahabat Mau gigit Nggak sih Betul Betul Saya setuju Karena saya Sempat dapat Teringat Satu quote Katanya Kalau kita Satu kali Kasih makan Anjing Anjing itu Akan setia Sama kita Tapi kalau kita Kasih makan Manusia Belum Setia Aduh hari Gini Kakak Grace Oke Kita lanjut lagi Soal Cara unik Pencinta Anjing Nggak tahu cerita unik Untuk memelihara Anjing ini Ada tips dan triknya Nggak sih Pak Triknya sederhana Sebetulnya Karena kita Anjing kan bukan Anjing Maksudnya bukan Binatang yang aneh Maksudnya tuh Hampir setiap rumah Kalau di Jayapurani Punya anjing Harusnya kita lebih tahu Namun Ada beberapa Critical point Yang saya mau Kasih tahu bahwa Ketika kita Melarang anjing Jangan peran dipukul Oh gitu Nah karena banyak kan Orang kan Kalau ada anjing Di rumah saya Itu kalau Orang lewat pagar Oh mereka lempar Kadang-kadang Mereka tendang Begitu Nah Itu akan membuat Anjing semakin frontal Untuk meng-counter itu Oh gitu Jadi Padahal maunya kita Nggak begitu Sebetulnya Kakak Grace Maunya kita Supaya diem Tapi yang dilakukan Sebaliknya memprovokasi Anjing Sorry Bisa dipaham Maksud saya Atau ada naik motor Gitu kan Anjing kan secara alamnya Karena dia tidak tahu Itu apa Dia kan ngonggong Gitu Dia ngejar Lalu tiba-tiba kita Tendang Jadi otomatis Dia kan di dalam Memorinya itu Terekam Kalau ada motor Harus kejar Karena dia menendang Saya Nah itu Jadi Itu hal-hal yang perlu Kita Hindari Bagi Para Teman-teman Yang sering Bergaul Dengan para Dogi-dogi Jangan Jangan langsung Atraktif Gitu Ya kita begitu Kakak Grace Itu yang Saya lihat Yang berikutnya Adalah bahwa Khususnya untuk Dogi-dogi yang dipiara Di rumahan Biasa ya Dogi kampung itu Mereka tidak begitu Handling dengan baik Ya gak kasih makan Teratur Apalagi masalah kesehatan Sebagainya Dan saya pikir Itu tidak baik Masa Sahabat Diperlakukan seperti itu Jadi itu juga Himbawan kita buat Para Pemirsa ini ya Dimana Berada Cobalah Kalau memang kita Punya anjing Atau dogi Itu kita lebih Bertanggung jawab Jangan Dibiarkan Begitu saja Perkembangan Waktunya itu Semakin kita isolasi Dogi Isolasi Kita batasin dia Dia gak boleh kenal Dia gak boleh Seperti apa Pasti dia akan Relatif galak Jadi Kalau sekarang Kakak Grace Mau supaya dia lebih lembut Sering aja jalan Tiap hari Oh gitu Iya aja jalan dia Ketika ada 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 orang Atau apa sana Biarkan dia kenal Biarkan dia kenal Tapi dia malah Agresif Kalau Nah Itu juga kadang-kadang Handling Dogi Di kita ini Kita memang suka anjing Tapi handlingnya Gak begitu Tahu Nah maksudnya tuh Ketika anjing itu Mau Apa Menyerang Kita biasanya Narik dia ke belakang Begitu Padahal gak seperti itu Sebetulnya Triknya adalah Kita tarik anjing Ada di belakang kita Kita yang di depannya Oh gitu Jadi itu Ngasih tau ke dia Kamu gak usah Apa Ini adalah Saya yang berhadapan Kalau kita biarkan dia di depan Dia seolah-olah Yang backup kita Dia menjadi pahlawan kita juga Iya memang Iya memang betul Apalagi kalau Diko ngomong Hai Reven Reven Jangan Reven Jangan Dia Dia menangkap kegelisahan Oh gitu Bukannya malah Nurut Malah makin Agresif Oh gitu Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan Iya Begitu Nah ini kadang-kadang Ini kaum ibu-ibu nih Kadang-kadang kan Bukan Karena apa itu Karena Nyonya saya juga Begitu Hai kenapa Begitu Doggy kan tidak Mengerti Bahasa kita Dia hanya ngerti adalah Intonasi Dan gerak Oh gitu Dia gak ngerti apa yang kita Spellingnya gak jelas Dia gak ngerti Dia hanya tau saja Ketika Kayak kita Bilang Reven Dia udah tau itu Marah Oh oke Tapi kalau Reven Gak ngerti Gimana Jangan 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 Dia gak ngerti Oke kita balik lagi Ini Ada banyak sekali Anjing ras Di teman-teman Friends Tok Jayapura Ada yang gue punya Golden Red River Ranindah Chan Ada Pitbull Boleh dong bisik-bisik Harganya Aduh Kalau bisik harga itu Sekali lagi Tapi rata-rata Pada ngejual ya Iya pastilah Karena Itu tadi Kita melihat bahwa Ini juga sebuah Bisnis ya Karena hobi itu kan Memang Dibisniskan juga Mana ada Dan kalau hobi Ya pasti Mahal kan Betul Mana ada Karena Hobi itu kan Kadang-kadang Tidak bisa diukur Dengan uang Nah Jadi kalau Bicara tentang Harga Biasanya Ya kalau Rang Ras anjing Kecil Itu sekitar Sepuluhan Wow 10 juta 10 juta Ras anjing kecil Itu meliputi Poodle Poodle Pong Sitsu Sitsu Macam-macam lah Seperti mini tackle Mini tackle Terus anjing yang Ras besarnya Nah kalau Anjing ras besar Itu lebih mahal Ya sekitar 15an lah Kisaran seperti itu Dan kalau Agak bagus Mungkin bisa 20 Sampai 25 Itu kayak model Alaskan Malamut ya Kisaran segitu Makanya saya bilang itu anjing Sultan ya Luar biasa Nah itu saya bilang tadi Kalau Ada juga yang jual POMnya Ya Gak mau dia 10 Di atas 15 Begitu Tapi ada yang beli Ada Karena Sekali lagi suka Kak Grace Kalau Kak Grace suka Mau apapun Gak tau orang ya Ambil toh Iya yang namanya cinta ya Ya jujur Kalau POM saya gak pernah jual Di bawah 15 Ya karena Orang suka Begitu Ada yang gak dipakai pak Anjingnya boleh Saya adopt sih Boleh Untuk Kak Grace Apa sih yang gak Oke terakhir Dari saya Mungkin Teman-teman Friends Talk Jayapura Bisa kasih Informasi Gimana caranya Untuk teman-teman Sobat muda Teman-teman Noken Yang ingin bergabung Di komunitas Friends Talk Jayapura Silahkan Oke Hai para Sahabat Para teman Sebelah sini boleh pak Punya yang Dogi-dogi Di Jayapura Kalau mau minat Kalau ada Keinginan Untuk Memelihara Dogi Atau bagaimana Handling dogi yang baik Boleh bergabung dengan kita Di FTG Ada di Facebook Juga ada Di TikTok Tidak begitu Ngetop sih Tapi ada juga Di Instagram juga ada Tapi di Facebook ada Boleh kita Bergabung Mari kita bersama-sama Berbagi cerita Tentang dogi Jadi Kira-kira begitu sih pesannya Itu aja Oke pesannya Satu lagi Yang tadi Dogi bukan Dogi itu sahabat Bukan makanan Dogi itu sahabat Friend Jadi bukan untuk Dikonsumsi Begitu Oke baik Terima kasih Pak Daro Teman-teman dari Friend's Talk Jayapura Yang sudah berkenan hadir Di dalam acara kita Oh iya namanya Coco ya Tadi kita belum kenalan Coco Coco dari tadi Kita belum tanya Coco Tapi waktunya sudah habis Terima kasih banyak Sudah berkenan hadir Di acara Noken kita Sampai ketemu lagi Dan pemirsa Jangan lupa Terus saksikan Noken Kota nonton Kota keren Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa